Assalamualaikum teman-teman semua apa kabar semoga sehat selalu dan bahagia oke teman-teman jadi video sederhanaku kali ini aku ambil sekitar jam setengah satu siang nah ngomong-ngomong ini aku sama anak aku baru aja pulang dari warung hari ini aku belanjanya memang siang banget karena dari tadi itu aku belum sempet teman-teman karena kebetulan cucianku hari ini banyak banget dan ditambah lagi hari ini anak aku agak rewel jadi semuanya agak keteteran ya teman-teman oke teman-teman ini belanjaanku kali ini habis sekitar Rp48.000 kali ini aku beli ikan tapi aku gak tau ini namanya ikan apa ikannya itu agak kecil tapi dagingnya itu lumayan tebal kalau dilihat-lihat agak mirip sama bandeng ya teman-teman nah ini untuk ikannya sudah selesai dibersihkan kemudian langsung aja mau aku goreng tapi untuk kali ini gak aku bumbuin karena nanti mau dimasak lagi ya teman-teman nah setelah ikannya digoreng kering sekarang aku mau bikin bumbunya tapi tadi pas belanja itu aku lupa gak beli cabai jadi terpaksa aku ngambil cabai yang masih hijau di depan rumah karena kalau harus balik lagi ke warung itu aku agak males apalagi ini cuacanya sudah mendung banget nah seperti yang teman-teman lihat disini selang beberapa menit saja sudah hujan lebat banget dan hujannya kali ini sedikit campur angin dan campur petir oke teman-teman sekarang kita lanjutkan bikin bumbunya untuk bumbu kali ini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih kunyit, jahe, garam, dan cabai rawit nah setelah bumbunya halus kita tambahkan lengkuas dan serai ini cukup kita geprek aja selanjutnya langsung aja kita tumis dan tambahkan daun jeruk setelah bumbunya harum dan benar-benar matang kita tambahkan air, gula, dan penyedap rasa secukupnya aduk rata kemudian masukkan ikan yang sudah digoreng tadi kita masak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap weh, 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 belum matang aja ini aromanya sudah bikin perut lapar banget ditambah lagi udaranya dingin seperti ini jadi bikin perut semakin keroncongan oh ya ngomong-ngomong ini airnya sudah menyusut langsung aja aku tambahkan cabai rawit irisan daun bawang dan tomat dan ini cukup diaduk sebentar aja ya teman-teman nah untuk sayurnya kali ini aku cuma masak sob setiap hari ya seperti ini ya teman-teman aku masaknya itu sederhana dan cuma sedikit karena memang yang makan itu cuma aku sama anak aku oke teman-teman ini dia masakanku kali ini itu ada bakwan juga yang aku bikin tadi pagi dan kali ini kita belum sempat makan tapi anak aku sudah minta ditemenin main hujan-hujanan dengan terpaksa aku nahan laparku dulu karena anak aku sudah keceh seperti itu masya Allah pinter banget oke teman-teman sekian dulu video sederhanaku kali ini terima kasih banget untuk yang sudah ngikutin aku dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah 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 dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya